Makan ikan asin, formalin, bahan kimia, makan apel, pesticida, kimia, padi kenapa tumbuh tak dimakan wereng, semprot, kimia, masuk ke dalam badan, pengawet, makanan instan, kimia, masuk ke dalam badan, menggumpal jadi molekul-molekul dalam darah, menggumpal jadi cancer, tulisannya C-A-N-C-E-R. Orang Barat menyebutnya cancer, orang kita, kok kenapa? Kanker. Bagaimana cara menyembuhkannya? Tak ada obatnya, kemo, tak mempahat. Ternyata orang Barat menemukan obatnya, racun yang dalam badan dimakan oleh badan sendiri dengan cara jangan kasih dia makan. Begitu saya baca, tahan makan 8 hari sebulan. Allahu Akbar, Nabi kami sudah mengajarkan itu jangan makan 8 hari sebulan. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kamu berpuasa lebih baik. Ternyata kalau kita puasa 30 hari dalam sebulan, setahun 30 hari menumbuhkan sel-sel baru sehingga badan fresh dan sehat. Siapa yang membawa ajaran ini? Nabi Muhammad SAW. Datangnya dari mana? Dari Allah. Yasin, wal-Quranil hakim, innaka la minal mursalin, ala siratim mustaqim, tanzilal. Datang dari Allah SWT. Itulah mengapa orang yang puasa Ramadan, dia keluar dari Ramadan, macam bayi yang keluar dari perut ibunya. Kenapa orang berpuasa itu disebut macam bayi? Karena tumbuh sel-sel baru dalam tubuhnya. Ini tak bisa saya jelaskan menurut medis. Nanti kalau saya jelaskan menurut medis, didengar sama dokter. Kata dokter, nampaknya lebih hebat pula ustadz ini dari dokter lagi. Man takallama fi ghairi fanihi atabil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Ingkuntum ta'alamun. Kalau kamu tahu, maka kamu pasti berpuasa. Kenapa banyak orang tak berpuasa? Karena tak tahu dikasih tahu. Yang parah ini tak mau tahu. Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 subscribe, dan